Rema hari ini, ulangan 28 ayat 13. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Berhasil dalam pekerjaan, bersinar di dalam pelayanan, karir meningkat, itulah impian semua orang. Tidak ada seorang pun yang mau mengalami stagnasi apalagi merosot dalam karirnya. Betapa bahagianya jika pekerjaan kita berhasil, terus mendapat promosi hingga naik lebih tinggi lagi. Kita rindu selalu mengalami keberhasilan dalam sebuah usaha yang dilakukan, bahkan dalam setiap aspek kehidupan. Semua yang ingin berhasil membangun keluarga yang berbahagia, anak ingin berhasil di mata orang tua, orang tua ingin berhasil mendidik anak-anak, dan sebagainya. Tidak ada orang yang memimpikan kegagalan. Namun kenyataannya, ada orang-orang yang masih bergumul dengan hal itu. Bukannya mendapatkan promosi, tapi malah degradasi ke tingkat yang lebih rendah. Penyebabnya bisa karena berbagai hal. Ada yang mengalaminya sebagai bagian dari proses pembentukan Allah, tapi ada juga karena hal yang lain. Tapi percayalah, bahwa situasi itu tidak akan terjadi untuk selamanya. Apa yang diinginkan Tuhan, adalah menempatkan setiap umatnya menjadi kepala dan bukan ekor, tetapi naik dan bukan menjadi turun. Menjadi kepala memiliki makna yang sangat luas. Itu berarti kehidupan kita menjadi berkat, teladan, dan membawa pengaruh yang luar biasa bagi banyak orang. Kita menjadi panutan bagi banyak orang. Kemana kepala pergi, kesitu ekor pasti akan mengikut. Bukan hanya berbicara soal pangkat atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang, melainkan kualitas hidup. Itu sebabnya, kita harus terus memfokuskan hidup kita kepada Tuhan. Sebab, hanya ketika hidup kita berpusat kepada Tuhan sajalah, maka promosi yang datang atas hidup kita akan bersifat kekal. Saat itulah, Tuhan akan menambahkan banyak hal yang lain yang kita perlukan untuk kita senantiasa bisa menjadi berkat dimanapun kita ditempatkan. Menurut Anda, mengapa Tuhan rindu membawa kita menjadi kepala dan bukan ekor? Apa dampak yang akan kita rasakan ketika Tuhan menjadikan kita kepala? Apa komitmen Anda agar kehendak Tuhan menjadikan kita kepala sungguh-sungguh terjadi dalam hidup kita? Ya Bapak, kami percaya firmanmu adalah ya dan amin. Kalaupun saat ini situasi kami tidak sesuai harapan kami, tetapi kami percaya rencanamu pasti tergenapi dalam hidup kami. Yaitu agar kami menjadi kepala dan bukan ekor. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Kehendak Tuhan membawa kita menjadi kepala, bukan ekor.